Seorang pemuda berinisial DN, 20 tahun warga kecamatan Adi Mulyo, terpaksa harus berurusan dengan Polres Kebumen karena diduga telah menyebarkan photoshoot milik mantan kekasihnya melalui media sosial. Tersangka dilaporkan oleh korban yang juga warga Kebumen karena gambar pribadinya beredar luas di medsos. Korban merasa dipermalukan, dicemarkan nama baiknya. Kapolres Kebumen AKB Peru di Cahaya Kurniawan saat priserilis Kamis 16 Juni 2020 di Mapolres menjelaskan, tersangka ditangkap pada hari Senin 15 Juni 2020 di rumah orang tua tersangka. Ada pun modus yang digunakan, yaitu dengan membagikan foto pribadi korban di akun medsos palsu lantaran tersangka kesal dengan korban. Tersangka membuat akun Facebook dan Instagram dengan nama korban. Selanjutnya, photoshoot itu dibagikan lewat akun medsos tersebut. Kepada polisi, tersangka telah mengakui semua perbuatannya. Penjidik Satreskrim Polres Kebumen telah menyita sejumlah barang bukti di antaranya handphone Android. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 45 Ayat 1 Jungto Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta ancaman hukuman penjara 6 tahun serta denda 1 miliar rupiah. Selanjutnya, Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.